Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenalkan nama saya Agum Arman dengan NIM 21329155 Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran PAI Berikut videonya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, disini apa akan melakukan pembelajaran bercerita Baik, perkenalkan nama saya Agum Arman Mau nanya, satu-satunya kepada DAT semua Ini namanya siapa? Azam Berdiri Namanya siapa? Azam, aku masih 10 Plus? 5 Ini? Pak, ini Menjang-menjang Bawak, Pak, ini Kelas berapa? 2 Terakhir Abduh lagi Berapa? 6 Oke, berarti Sudah tahu kan Pak, ini Apa namanya ini? Azam Baik Baik Oke Baik, Abang akan menceritakan sebuah kisah tentang Imam Ahmad Imam Ahmad Bukar rambut Ya Buka rambut Buka rambut Buka rambut Buka rambut Buka rambut Enggak, gak usah Enggak, gak usah Oke, baik Disini abang akan menceritakan tentang saya Imam Ahmad Imam Ahmad adalah seorang penghafal Bukuan hadis Dan dia berpegang teguh kepada hadis yang dihafal Suatu hari ketika dia tidur di masjid Nabawi Tidak tidur di masjid Nabawi Tiba-tiba hatinya teringat ingin pergi ke Padang Tiba-tiba Tiba-tiba aja dia pengen pergi ke Padang Entah kenapa, dia gak tahu Akhirnya dia melakukan perjalanan dari Irak ke Padang Setelah melakukan perjalanan yang panjang Akhirnya dia sampai di Padang dan dia mengindap di sebuah masjid Dia tidur di teras-teras masjid Setelah sholat Terus Sang Garin dari masjid itu melihat Bapak ini Tiduran terus akhirnya dia ditanya Hei Pak, kenapa Bapak tidur disini? Ini bukan tempat area tidur Terus Imam Ahmad menjawab Saya musafir Saya endang istirahat Saja disini Akhirnya Imam Ahmad itu diusir dari masjid itu Nampain disini Pak Disini bukan tempat area tidur Yaudah Imam Ahmad Lalu pergi keluar Pergi keluar aja terus Tiba-tiba dipanggil oleh seorang penjual tukang roti Pak, Pak, sini Pak Bapak mau kemana Oh ini saya mau istirahat Saya sudah melakukan penjalan panjang Saya mau sempir Oke Bapak, sini ya Sini saja Bapak Tempat saya Tempat saya kecil tapi bisa lah untuk istirahat Yaudah akhirnya Imam Ahmad tidur disitu Terus pas Waktu subuh Imam Ahmad dengar Seorang penjual tukang roti itu Menabuh-nabuh rotinya Yang keras Terus Setiap menabuh dia mengucap Astagfirullah 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 Lalu Imam Ahmad mendengar Akhirnya bangun Setelah bangkit dari tidurnya Imam Ahmad menanya kepada suara penjual tukang roti itu Pak Kenapa Bapak Dia melakukan apapun Mengucapkan Astagfirullah Lalu Si penjual tukang roti menjawab Karena Selama saya mengucapkan ini Saya Apapun doa saya sudah dikaburkan oleh Allah Sudah berapa lama Bapak melakukan hal seperti ini Sudah lebih dari 10 tahun Terus Doa kepas Semarika bukan Assagfirullah Iya Oke dari kalian Ada cerita lain gak? Ada yang mau cerita gak? Tentang Ceritanya dari kalian? Ada yang mau cerita? Enggak 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 Sudah Tuh Lampoknya kalian sudah capek Kita tutup saja peranjalan hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 terima kasih